Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Tandurannya kok ya apa? Tandurannya ya iku seket iju, kekembangan, taman, dan wit-witan kan gede, ya iku wit ringin Terus kewane olo opo ae, kewane olo doro Kahanane, kahananiku keadaan, kahanane ya apa? Lek wayah bumi, lampunya warna-warni, turbisan joget ya Nah, iso dadi pikiran tentrem ayem lan Trisno marang lingkungan Trisno marang lingkungan iku maksudnya seneng lingkungan Ya iku sing diarani struktur teks deskripsi Dati ono identifikasi, klasifikasi, deskripsi bagian Ya bedo karo teks narasi, lek deskripsi iku menggambarkan keadaan Nah, iso disimpul no Ya, teks deskripsi ya iku tulisan sing gagasan poko e diandarake kanticoro ngambarake objek Jadi menggambarkan suatu keadaan Panggon utawa kedatian kanti rinci utawa njelimet Nganti sing moco iku rumongso koyo-koyo nyawang utawa ngalami dewe Kedatian sing digambarake penulis Iku sing diarani teks deskripsi Nah, strukture ono telu ya iku identifikasi, klasifikasi, deskripsi bagian Nah, iku sing iso dirangkum materi ini Teko penjelasan iki Jadi, tugasnya kudu iso moco wajan teks deskripsi Nah, sak darangnya diakhiri Monggo wawus moco surat al-asr Ya, mungkin-mungkin ilmu sing diperoleh manfaat Bismillahirrahmanirrahim Wal-asr Inna al-insan lafi khusar Illa al-lazina ámanu wa'amilu sholihati Watawasawu bilhaq wa tawasawu bilshab Walhamdulillahi rabbil alameen Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atoopu ilayye Kununi akhiri, cekap semantan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh